Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengatasi masalah pada printer Yaitu printer tidak merespon dan tidak ada muncul error apapun di layar monitor Baiklah langsung saja Yang pertama kita klik start Lalu di kotak pencarian kita ketik service Nah dan disini kita klik service Nah maka disini akan muncul tampilan dari service itu sendiri Lalu disini kita cari print spooler Ini dia Kita double click Nah lalu di tampilan print spooler ini Kita klik stop Oke Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke windows explorer Kita ke partisi C Windows Lalu sistem 32 Lalu ke spool Nah lalu disini kita double click pada folder printer Nah kebetulan disini spool pada printer saya kosong Nah tetapi jika disini di teman-teman ada beberapa file yang ada disini maka dihapus semua Diblok semua Diblok semua lalu dihapus Nah jika sudah dihapus kita kembali lagi ke tampilan service tadi Nah setelah itu kembali di print spooler Double click disini Lalu start Lalu start Lalu oke Nah jika sudah dilakukan konfigurasi seperti ini Biasanya printer akan bekerja seperti biasanya Demikianlah tutorial singkat dari saya Terima kasih Sampai jumpa